Halo anak-anak semua kembali lagi bersama Miss Putri Anak-anak hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 pembelajaran 4 Ada pun tujuan pembelajarannya yang pertama Siswa dapat memperagakan tinggi dan rendah suara dalam lagu Dan yang kedua siswa dapat menceritakan kegiatan bersama keluarga Baik kita langsung saja ke pembelajaran yang pertama ya Memperagakan tinggi dan rendah suara dalam lagu Anak-anak masih ingat kan Lagu Paman Datang Ciptaan Ate Mahmud Nah lagu ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya Yaitu di pembelajaran 1 ya Anak-anak coba lihat lagi videonya nanti Nah sekarang anak-anak coba Peragakan atau coba membuat video Saat sedang menyanyikan lagu Paman Datang ini Anak-anak ingat kemarin kita sudah mempelajari Tinggi dan rendah suara dalam lagu Paman Datang ya Nah sekarang coba anak-anak nyanyikan lagu Paman Datang dan perhatikan tinggi dan rendah suaranya Nanti buatkan satu buah video ya Lagu Paman Datang ini Anak-anak nyanyikan dengan gembira dan percaya diri Anak-anak juga dapat menambahkan tepuk tangan saat menyanyikannya ya Baik itu tugas pertama dari Miss Putri Yaitu membuat video menyanyikan lagu Paman Datang Nah nyanyinya dengan nada yang tepat ya Perhatikan tinggi dan rendah suara Baik anak-anak kita lanjutkan ke materi yang kedua ya Yaitu menceritakan kegiatan bersama keluarga Anak-anak bisa buka buku modul tema 4nya halaman 9 ya Anak-anak tahu olahraga itu sangat penting untuk kesehatan Olahraga dapat dilakukan bersama keluarga Nah sekarang anak-anak dengarkan Miss Putri akan membacakan sebuah cerita ya Judulnya adalah Olahraga Pagi Setiap hari minggu Deddy berolahraga Deddy bersepeda bersama ayahnya Ibu dan adik Deddy berlari pagi Mereka berolahraga di taman Di taman banyak orang berolahraga Ada yang bermain sepak bola Ada yang bermain sepatu roda Deddy sangat senang berolahraga bersama keluarga Baik anak-anak itulah cerita dari Deddy Nah Deddy itu sangat senang berolahraga bersama keluarganya ya Nah sekarang anak-anak coba dibuka Bukunya kembali halaman 10 Nah disana ada Ayo tuliskan ceritamu dengan melengkapi kalimat berikut ini Nah disana ada kalimat Olahraga bersama keluarga Nah anak-anak perhatikan bukunya halaman 10 ya Nah sekarang tugas anak-anak adalah Menuliskan disini ada garis yang masih kosong Anak-anak isi dengan Pengalaman anak-anak sendiri bersama keluarga ya Jadi nanti anak-anak isi garis-garis yang kosong ini Misalkan yang pertama Namaku adalah Nah siapa namanya anak-anak Anak-anak tulis disini Aku biasa melolahraga bersama Bersama siapa anak-anak sering melolahraga Dan seterusnya sampai di bawah ya anak-anak ya Nanti anak-anak tulis cerita ini Langsung di buku modulnya ya Langsung pada buku modul Nanti hasilnya difoto Dan dikirim ke Miss Putri dan Miss Grace Untuk kelas 1A dikirim ke Miss Grace Dan untuk kelas 1B kirim ke Miss Putri Baik anak-anak Jadi hari ini Anak-anak mendapatkan 2 tugas dari Miss Putri ya Yang pertama tugasnya Yaitu membuat video bernyanyi lagu Paman Datang Dan yang kedua adalah Menuliskan cerita tentang olahraga kegemaran Tugas yang kedua ini Ada di buku modul tema 4nya ya Halaman 10 Nanti anak-anak langsung kerjakan pada buku modulnya Baik anak-anak Sekian materi kita hari ini Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini Sampai selesai Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Dadah Dadah Ya Bersambys Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Senin Episode 3